Hai kofrens, pada soal ini ditanyakan nama senyawa turunan benzena yang ada pada soal. Untuk menjawab soal ini maka kofrens perlu mengetahui tata nama senyawa benzena. Yang pertama, apabila terdapat satu substituen, maka penamanya yaitu nama gugus solusi ditambah benzena. Selanjutnya, apabila terdapat dua substituen, maka tergantung di bagian mana substituen itu terikat. Yang pertama, apabila substituen bersebelahan, maka diawali dengan orto, lalu apabila berselang satu, diawali dengan meta, dan apabila berseberangan, diawali dengan parah. Selanjutnya, apabila terdapat tiga substituen atau lebih, maka menggunakan nomor dan ditulis secara alfabet, Yang mana penentuan karbon pertama ditentukan dari urutan prioritas gugus fungsi, yaitu urutannya dari yang lebih prioritas COOH, kemudian SO3H, lalu CHO, lalu CN, kemudian OH, lalu NH3 atau aminah, kemudian alkyl, nitro, baru halogen. Dan ada beberapa penamaan turunan benzena yang perlu kofens ketahui, diantaranya adalah benzena yang tersubstitusi COOH, dinamakan juga dengan asam benzoan, lalu apabila benzena tersubstitusi dengan gugus fungsi aldehid, CHO, disebut juga dengan benzaldehida, dan apabila benzena tersubstitusi dengan gugus fungsi asam sulfonat, SO3H, dinamakan juga dengan asam benzena sulfonat. Lalu pada soal, yang A, benzena-nya memiliki satu substituen dan merupakan gugus alkoksi, sehingga penamaannya sama dengan alkyl-nya, namun kata il dihilangkan dan diganti dengan oksi, di mana gugus CH3 berdasarkan tabel penamaan gugus alkyl, memiliki nama metil, dan karena terikat dengan O sebagai substituen, maka il-nya dihilangkan dan ditambahkan dengan oksi, menjadi metoksi, sehingga penamaan turunan benzena yang A, yaitu metoksi benzena. Lalu yang B, terdapat dua substituen pada benzena, yang mana salah satu substituen-nya adalah gugus fungsi karboksilat, dan lebih prioritas dibandingkan nitro, yang memiliki nama asam benzoat, lalu substituen lainnya, yaitu gugus nitro, terletak berseberangan, sehingga diberi akulang para sebelum nitro, menjadi asam para nitro benzoat. Lalu yang C, juga sama, terdapat dua substituen dengan gugus fungsi karboksilat, yang lebih prioritas dibandingkan gugus hidroksi, sehingga nama benzenanya yaitu asam benzoat, dan letak substituen lainnya yaitu hidroksi bersebelahan, sehingga sebelum hidroksi diberi awalan, orto, dan namanya menjadi asam orto hidroksi benzoat. Kemudian yang D, terdapat dua substituen dengan substituen yang lebih prioritas adalah gugus fungsi SO3NA, yang memiliki nama natrium benzena sulfonat, dan substituen lainnya, terletak berseberangan, dan berdasarkan tabel penamaan gugus alkil, gugus alkil CH3CHCH3 memiliki nama isopropil, dan nama senyawa D menjadi natrium para isopropil benzena sulfonat. Kemudian senyawa yang E, terdapat tiga substituen, lalu kokres cari terlebih dahulu, gugus fungsi yang lebih prioritas, yang mana gugus hidroksi lebih prioritas dibandingkan gugus halogen, sehingga karbon pertama merupakan karbon yang mengikat gugus hidroksi, lalu karbon kedua yang terdekat dengan substituen lain, yaitu ke arah kanan, lalu lanjut ke karbon ketiga, karbon empat, dan seterusnya, yang mana penamaannya diurutkan berdasarkan alfabet dari substituen-subituen yang ada, yaitu di antara substituen kloro dan hidroksi, yang mana kloro di sini, karena penamaannya berdasarkan aturan secara internasional, maka alfabetnya berdasarkan penamaan substituen dalam bahasa Inggris, yang mana kloro dalam bahasa Inggrisnya memiliki awalan C, kemudian hidroksi awalannya H, maka yang pertama adalah kloronya terlebih dahulu, yang mana terletak pada posisi karbon ketiga dan keempat, sehingga 3,4, dan karena terdapat dua kloro menjadi di kloro, kemudian nomor karbon hidroksi yaitu 1, kemudian hidroksi benzena, yang mana 1 hidroksi benzena juga bisa kofrens ganti menjadi fenol, lalu senyawa F sama memiliki 3 substituen, yang mana substituen yang lebih prioritas adalah nitro dibandingkan halogen, sehingga karbon pertama yaitu karbon yang mengikat NO2, lalu karbon kedua adalah karbon yang paling dekat dengan substituen lainnya, yaitu ke arah bawah, kemudian karbon ketiga, dan seterusnya. Dan urutan penamanya sesuai alfabet, bahasa inggrisnya, yang mana bromo, dengan posisi pada karbon kedua, lebih dulu, kemudian baru kloro, dengan posisi pada karbon ketiga, lalu nitro, pada posisi karbon pertama, sehingga namanya yaitu 2 bromo, 3 kloro, 1 nitro benzena. Selanjutnya senyawa G, yang mana terdapat dua substituen, dengan gugus fungsi SO3NA, yang lebih prioritas, menjadi gugus fungsi utama, sehingga nama benzenanya menjadi natrium benzena sulfonat, dan substituen lainnya telah tak berseberangan, sehingga diawali dengan parah, sebelum substituennya yaitu rantai lurus, yang memiliki karbon sebanyak 12, dan mempunyai nama yaitu dodesil, sehingga senyawa G, nama turunan benzenanya yaitu natrium, parah dodesil benzena sulfonat. Kemudian yang terakhir, senyawa H, terdapat dua substituen, dengan gugus fungsi utama adalah COOH, sehingga nama benzenanya itu asam benzoat, dan memiliki substituen lain yang terletak berselang satu, sehingga diawali dengan meta, sebelum nama substituennya yaitu OCOCH3, yang mana merupakan gugus alkanoat, CH3COO, disebut dengan gugus asetan, yang menjadi substituen, sehingga penamanya kata AT dihilangkan dan ditambahkan oksi, yaitu asetoksi, maka senyawa H, penamanya menjadi asam meta asetoksi benzoat. Cukup sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa kok friends pada pembahasan soal selanjutnya. selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati